Selamat datang kembali di channel Youtube Perjalanan Batin. Pada kesempatan ini kami hendak mengkaji tentang Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu bagian 66. 145. Ketika Sulaiman mengancam burung Hut-Hut akan menyiksanya dengan keras atau menyembelihnya, Hut-Hut selamat dari ancaman itu hanya karena ilmu. Hut-Hut maju dengan menyampaikan laporannya, Aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Laporan ini disampaikan karena ada keberanian yang ditimbulkan oleh ilmu. Karena, dengan kelemahannya, Hut-Hut tidak sanggup melapor dan berbicara kepada Sulaiman dengan segala kekuatannya, dengan cara seperti itu kalau bukan karena pengaruh ilmu. Contohnya lagi hikayat yang masyur berikut ini. Seorang ulama pernah ditanya tentang suatu masalah. Lah menjawab, aku tidak tahu. Tapi salah seorang muridnya menjawab, aku tahu jawabannya. Mendengar ini, sang guru marah dan hendak menempeleng murid tersebut. Tiba-tiba dia berkata, Guru, engkau tidak lebih berilmu dari Sulaiman bin Daud bagaimanapun luasnya ilmu yang kau pelajari, dan aku pun tidaklah lebih bodoh daripada Hut-Hut. Padahal Hut-Hut telah berkata kepada Sulaiman, Aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan di sana Sulaiman tidak mencelanya atau kasar terhadapnya. 146 Orang hanya meraih kemuliaan dunia ataupun akhirat dengan ilmu. Perhatikan, kelebihan ada maes atas para malaikat dan pengakuan mereka kepadanya adalah karena Tuhan mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Kemudian, dia mendapat ganti tinggal di surga dengan apa yang lebih baik baginya dari surga adalah karena dia mengetahui kalimat-kalimat yang diterimanya dari Tuhannya 83. Begitu pula yang diperoleh Yusuf yang berupa kekuasaan di bumi, kemuliaan, dan keagungan adalah karena ilmunya tentang Thea, Bir Mimpi. Juga pengetahuannya tentang metode mengeluarkan adiknya dari lingkungan kakak-kakaknya dengan cara melalui keputusan saudara-saudaranya sendiri, sampai akhirnya terwujudlah kemuliaan dan kesempurnaan keadaan yang dicapai dengan ilmu, seperti diisyaratkan dalam firmanya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tidak adalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Yusuf, 76. Disebutkan dalam tafsirnya, kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki dengan ilmu seperti kami meninggikan derajat Yusuf atas saudara-saudaranya dengan ilmu. Dan dia berfirman tentang Ibrahim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi maha mengetahui. Al-An'am, 83. Yang ini adalah ketinggian derajat dengan ilmu hujah, kepandaian berargumen, sedang yang pertama, Yusuf, adalah ketinggian derajat dengan ilmu siasah, politik. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Hidir, betapa karena ilmunya, Sang Kalimur Rahman, Musa, harus belajar kepadanya dan bersikap sopan dalam bertanya, halat tabi uka, ala'a antu alimani mimma'a, ulimtarusha. Juga yang dipoleh Sulaiman karena mengetahui bahasa burung, sehingga, kekuasaannya, sampai ke kerajaan Sabah, menundukkan ratu mereka, dan menguasai singgah sana mereka. Oleh karena itu, Sulaiman berkata, Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. An'am, 16. Begitu pula Daud dapat melindungi diri dari senjata musuh-musuhnya adalah karena tahu cara membuat baju besi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ilmu ini sebagai salah satu nikmat kepada hamba-hambanya. Dia berfirman, Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperangan. Maka, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Al-Anbiyaaf, 80. Juga derajat yang diperoleh Isa al-Masih karena pengetahuan tentang ilmu kitab dan hikmah, Taurat, dan Injil sehingga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya, mengutamakannya, dan memuliakannya. Tidak ketinggalan ilmu yang dimiliki Tuhan sekalian anak cucu Adam yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat dan karunianya kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan, juga karena, Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu serta telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. An-Nisa'a, 113. 147. Allah subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya, Ibrahim Maes dengan berfirman. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan, Tuhan, lagi, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. An-Nahl, 1.20.1.21 Inilah empat macam pujian Tuhan terhadap Nabi Ibrahim A.S. yang diawali dengan menyebutnya sebagai seorang umat. Umat di sini artinya teladan yang diikuti. Ibnu Masud berkata, umat adalah orang yang mengajarkan kebajikan. Dalam bahasa Arab, kata umat merupakan bentuk masjdar asli, kata benda asal, dari itima'am. Seperti hal nikuduah, yang merupakan bentuk masjdar asli dari iktida'ah, yang artinya adalah orang yang harus diikuti. Perbedaan antara umat dan imam ada dua. Pertama, imam adalah segala sesuatu yang diikuti, baik secara sengaja, sadar maupun tidak. Karena itu, tarik, jalan, disebut sebagai imam seperti dalam firman Allah di bawah ini. Dan sesungguhnya adalah penduduk aikah itu benar-benar kaum yang zalim, maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Al-Hijr 79 Meskipun begitu, jalan, tidak dapat disebut sebagai umat. Kedua, umat mengandung pengertian yang lebih banyak. Yaitu orang yang dalam dirinya terdapat sifat-sifat kesempurnaan, baik itu ilmu maupun amal. Semua sifat-sifat tersebut terkumpul dalam satu individu. Jadi, umat adalah seseorang yang dalam dirinya terkumpul beberapa karakter, yang biasanya pada orang lain karakter-karakter itu terpisah-pisah, tidak pada satu orang saja atau bahkan mereka tidak memilikinya. Dengan terkumpulnya sifat-sifat itu pada diri seorang umat, maka ia berbeda dan tidak sama dengan orang-orang. Kata umat mengandung sentuhan makna demikian karena di dalamnya terdapat huruf mim bertasyid. Hal seperti ini menunjukkan makna penggabungan dan cakupan, jika ditinjau dari mahraj, tempat keluarnya huruf, dan tasyid sebagai pengulangan huruf. Selain itu juga karena huruf pertamanya berharakat dhammah. Sebab, asalnya dhammah adalah huruf wawu yang ketika diucapkan, mahraj huruf wawu tersebut bergabung dengan dhammah. Selain kedua alasan tersebut, kata umat bisa mengandung sentuhan makna demikian karena di dalamnya terdapat huruf tu yang menunjukkan arti, kesatuan, seperti halnya kata gurfah, satu ruang, dan lukmah, satu suap. Contohnya hadits dari Zaid bin Amr bin Nufal. Dibangkitkan pada kiamat sebagai satu umat. HR Ahmad dan Hakim. Jadi, makna penggabungan, berkumpul, dan bergabung selalu melekat pada kata umat. Dari sinilah, manusia pada hari kiamat disebut sebagai satu umat, karena mereka adalah manusia-manusia yang berkumpul pada satu agama atau satu masa. Kata umat merupakan bentuk tunggal dari kata umam. Ujian kedua terhadap Nabi Ibrahim Aes terdapat dalam firmanya, Ka'anitan lila'ahi. Ibnu Masud berkata, Al-Qa'anit artinya orang yang taat. Dan, Al-Qunwud, ditafsirkan dengan beberapa arti yang semuanya berujung pada kontinuitas ketaatan. Ujian ketiga adalah firman Allah yang berhemai, Hani'ifan. Hani'if adalah orang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti orang tersebut berpaling dari selain dia. Ujian keempat adalah firmanya, Syakiran li'an umihi. Mensyukuri nikmat tergantung kepada tiga hal, yaitu mengakui nikmat tersebut berasal dari sang pemberi, menggunakannya dalam keridaannya, dan beramal dengan nikmat itu selayaknya. Seorang hamba tidak disebut bersyukur kecuali dengan ketiga hal ini. Inti dari poin ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim Aes dengan empat sifat yang semuanya berpangkal pada ilmu, pengamalannya, dan penyebarannya. Jadi, kesempurnaan manusia terletak pada ilmunya, pengamalan terhadap ilmu yang dimilikinya, dan mengajak orang lain kepada ilmu tersebut. 148. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Isa. Berkata Isa, Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Mariam 30.31. Sufyan bin Uyainah berkata, Mubarakan artinya Emu, Aliman Lilhair, Pengajar Kebajikan. Ini menunjukkan bahwa berkah Tuhan yang ada pada seseorang terdapat dalam ajaran-ajarannya mengenai kebajikan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan membawa berkah apabila ia mengajarkan kebajikan. Sedangkan, berkah itu sendiri artinya adalah terwujud, tumbuh, dan lestarinya kebajikan. Pada hakikatnya hal semacam ini hanya ada pada ajaran dan ilmu yang diwarisi dari para Nabi. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa taq'ala menamakan kitabnya dengan Mubarak. Dia berfirman. Dan, Al-Quran, Ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Al-Anbiyaaf, 50. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Allah juga menyebut Nabi-Nya dengan Mubarak seperti dalam firmanya mengenai Al-Masih, Wajalani Mubarakan Ainama Kuntu. Berkah dari kitab dan rasulnya adalah karena keduanya mendatangkan ilmu, petunjuk, dan dakwah ke agama Allah subhanahu wa taq'ala. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ikuti terus kajian-kajian kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!